Bulan April lalu alias Agieva mengungah sebuah foto yang dianggap tak biasa oleh orang-orang. Hingga akhirnya pun menuai berbagai komentar. Dalam foto yang diunggah tersebut terlihat putri bungsu dari Presiden. Kyrgyzstan ini tampak hampir telanjang saat dia menyusui bayi laki-lakinya Tagir, yang masih berumur satu bulan. Dalam foto tersebut ia memberikan cepsion. Saya akan memberi makan anak saya, kapanpun, dimanapun dia ingin makan. Banyak netizen yang memberikan komentar pada foto tersebut atau lebih tepatnya ia diserang oleh masyarakat dunia maya alias Agieva dianggap telah melakukan perilaku yang tidak bermoral. Mengetahui fotonya tengah jadi perbincangan, alias Agieva pun akhirnya angkat bicara. Tubuh yang saya miliki ini tidak vulgar, ini fungsional, katanya kepada BBC Kyrgyz. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bayi saya. Bukan untuk seksual, jelas perempuan berusia 20 tahun tersebut. Namun ternyata kritikan tidak hanya ia dapat dari masyarakat dunia maya, tapi juga orang tuanya. Presiden Almas Bek Atambayev dan istrinya Raisa yang ternyata juga tak menyukai foto-foto yang sudah Alia unggah ke media sosial itu. Mereka tidak menyukainya dan bisa dipahami karena generasi muda sedikit tidak konservatif daripada orang tua mereka. Kyrgyzstan adalah negara bekas Uni Soviet yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tapi alias Agieva memang diketahui memiliki pandangan berbeda dalam banyak hal. Alia, suaminya dan anaknya tinggal di daerah bergensi yang bernama Bishkek. Tinggal di sebuah flat alia menanam tanaman obat-obatan mereka sendiri dan membuat sebuah karya seni.